Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih disini saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana menggunakan media bercerita untuk meningkatkan pembelajaran pada anak usia dini Banyak orang tua yang sangat merasa kesulitan atau bagaimana untuk mengajarkan ataupun mendampingi putra putrinya di masa pandemi ini Tidak hanya orang tua Biasanya guru-guru pun akan merasa kesulitan untuk mengatasi bagaimana pembelajaran di masa pandemi ini Banyak orang tua terutama karena saya sebagai pendidik orang tua banyak yang mengeluh Bimana di rumah betapa sulitnya untuk mendampingi anak-anaknya untuk belajar bersama dengan orang tuanya Sebetulnya kita tidak perlu sulit-sulit bagi orang tua, ayah dan bunda tetap semangat untuk mendampingi putra putrinya Kita bisa menggunakan dengan media bercerita Bercerita kita tidak perlu yang penuh dengan imajinasi Kita bisa menyampaikannya cerita dengan yang menyangkut dengan lingkungan sekitar kita Misalnya kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah kita yang ada di luar rumah kita di lingkungan kita bisa kita gunakan sebagai bahan untuk bercerita Kita bisa menyampaikan tema-tema cerita mengenai pembiasaan kehidupan kita di rumah ataupun di sekolah Misalkan kita bisa mengambil tema lingkungan Lingkungan banyak kita lingkungan di rumah kita sekitar kita misalkan dengan bahan media seperti alat-alat rumah tangga bisa dengan buah-buahan bisa ketika kita sedang memasak bisa kita pakai alat-alat yang dijadikan bahan masakan kita bisa dijadikan sebagai medianya Misalkan kita tidak perlu menggunakan dengan bahasa yang model-model ya yang bahasa macam-macam suara cukup dengan satu suara yang penting intonasi kita ataupun dengan dua suara Nah kita bisa juga menggunakan dengan buku cerita dengan gambar-gambar ataupun dengan kartu-kartu Misalkan dari pagi saja bangun tidur anak-anak kadang susah untuk dibangunkan kita bisa menggunakan cerita Misalkan kita bercerita oh dengan suara yang pelan dengan suara yang menghibur anak-anak pasti akan merasa senang dan semangat lagi untuk mengecahkan aktivitas di kehidupan kita sehari-hari meskipun anak-anak belum bisa bertatap muka belajar di sekolahan misal di bagi hari kita bisa membangunkan anak-anak kita dengan Assalamualaikum seperti itu dulu burak-buraknya kita masuk di ruangan kita membangunkan anak-anak hai ayo kita hari ini mau berangkat loh kita mau berangkat sekolah ayo bangun tidur baca doa dulu bagaimana disitu orang tua sudah mengajarkan kepada anak kita untuk berdoa kepada Allah betapa Allah sudah memberikan kepada kita kenikmatan kita bisa terlelam tidur kita bisa bangun lagi kemudian sembari itu kita bisa mengingatkan kembali mengajak anak wah hari ini kita bisa berjamaah Alhamdulillah ayo sebelum berjamaah apa kita sholat sebelum sholat apa kita berwudhu dulu kita sambil bercerita ataupun dengan nyanyian kita bisa mengajak anak-anak kita mengajarkan anak supaya mau melakukan berwudhu setelah itu kita sholat nah ayah bunda jangan segan-segan jangan ayah bunda jangan patah semangat untuk mengajak kita terutama di masa pandemi ini kita harus tetap semangat memberikan motivasi kepada anak-anak kita agar tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari agar tetap semangat untuk belajar tetap semangat untuk beraktifitas jangan lupa ayah bunda tetap memberikan makanan yang berkisi mengajarkan protokol kesehatan bercuci tangan menjaga jarak jangan lupa memakai masker nah ini bisa kita laksanakan kita memberikan pembelajaran melalui cerita demikian ayah bunda tips sedikit dari saya bagaimana media pembelajaran untuk anak-anak kita tidak hanya langsung dengan media buku dengan media gadget nah satu lagi yang perlu diingat ayah bunda jangan segan-segan untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita agar tidak menggunakan gadget setiap waktu karena bahayanya sangat besar sekali dengan gadget itu bisa merusak otak dan pikiran anak-anak kita jadi ayah bunda jangan segan-segan untuk selalu semangat dengan media bercerita itu akan lebih bagus karena bercerita anak-anak juga akan mau mendengarkan yang penting ayah dan bunda tetap selalu mendampingi putra-putrinya di rumah ataupun kemanapun kalau anak-anak ingin sekali keluar rumah demikian mudah-mudahan bermanfaat terima kasih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.